Halo sahabat weekly, pada tanggal 18 Maret tahun 2008 di La Hoya, Texas, seorang bocah bernama Elisio Rosales Jr. dilarikan ke rumah sakit Rio Grande Hospital dalam kondisi tak sadarkan diri karena mengalami kesulitan bernafas. Sesuai dengan prosedur yang berlaku di Amerika, untuk kasus yang melibatkan seorang anak, maka petugas rumah sakit harus melaporkan insiden itu kepada pihak kepolisian. Sayangnya, dua hari kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Maret tahun 2008, bocah itu dinyatakan meninggal dunia. Apa yang sebenarnya terjadi pada Elisio Jr.? Penyelidikan pun dilaksanakan untuk mengusut tuntas penyebab kematian si kecil Elisio Jr. Jamie Rosales ibunya diinterogasi. Jamie mengatakan, pada tanggal 18 Maret pagi, dia pergi bersama putri pertamanya dan meninggalkan Elisio Jr. bersama dua anaknya yang lain di rumah dalam pengawasan Mayra kakaknya. Tetapi, dua jam setelah dia meninggalkan rumah, Jamie mendapat telepon dari Mayra yang mengabarkan bahwa putranya tersangkut di bawah kasur hingga sulit bernafas. Jamie mengaku tidak tahu apa yang terjadi, hingga putranya berakhir seperti itu. Petugas kemudian mendatangi rumah Mayra. Wanita itu menjelaskan, pagi itu secara tidak sengaja ketika hendak mengangkat Elisio, tubuh Mayra terpeleset dari pinggiran kasur dan tangannya jatuh menimpa pocah itu hingga mencederainya. Dia mengakui semua itu adalah kesalahannya dan dia akan bertanggung jawab. Mayra kemudian ditangkap. Tetapi karena keterbatasan fisiknya, penjara lokal tidak bisa menampung sehingga diputuskan untuk sementara wanita itu dikenakan tahanan rumah. Sidik jari dan foto Mayra pun diambil dalam posisi Mayra duduk di kasurnya yang berukuran besar. Begitu juga dengan Jamie Lee Rosales, ibu Elisio Junior, juga ditahan karena dianggap gagal menjaga keselamatan putranya. Mayra Lisbeth Rosales lahir di Texas pada tahun 1980. Sebagai anak sulung, Mayra jadi kesayangan ayahnya. Dia selalu diajak kemanapun ayahnya pergi, hingga suatu hari Mayra kecil menyaksikan perbuatan tidak senonok ayahnya bersama wanita lain. Mayra kecewa, hatinya terluka. Dia tidak menyangka ayahnya yang sangat dikagumi bisa mengkhianati ibunya. Sejak saat itu, makanan menjadi pelarian Mayra dari kekecewaan. Makanan memberi kebahagiaan dan kepuasan hingga dia lupa akan sakit hatinya. Tetapi, efek samping dari kebiasaan baru Mayra sangat fatal. Berat badannya naik dengan cepat hingga sulit dikendalikan. Parahnya, Mayra tidak bisa dipisahkan lagi dari makanan. Meski memiliki masalah berat badan, Mayra adalah sosok yang aktif. Setelah lulus SMA, dia melanjutkan ke beberapa college. Dia juga dikabarkan sempat menikah muda, meski tak lama kemudian bercerai setelah suaminya ketahuan terlibat bisnis ilegal. Di awal 20-an, Mayra menikah lagi dengan seorang pria lain bernama Bernie. Tidak pasti sejak kapan, Mayra dan Bernie berbagi tempat tinggal dengan Jamie adiknya beserta keempat anaknya dan kekasih Jamie yang bernama Elisio Senior. Mayra yang memang sejak kecil akrab dengan Jamie adiknya tidak keberatan tinggal bersama. Saat Mayra menginjak usia 23 tahun, kondisinya sudah sangat parah. Bobotnya mencapai 470 kg lebih. Bahkan, kakinya sudah tidak kuat menyanggah tubuhnya terlalu lama sehingga sebagian besar waktunya dihabiskan di atas kasur. Bernie yang dengan sabar merawat istrinya, laki-laki itu setiap hari memandikan, memakaikan baju, menyiapkan makan dan segala keperluan Mayra lainnya. Menjalani kehidupan seperti itu tentu menyiksa batin Mayra. Dia memang bernafas tetapi tidak benar-benar hidup. Pergerakannya yang terbatas membuat Mayra merasa terpenjara di atas kasur. Setiap saat, dia harus bergantung pada orang lain. Mayra hampir kehilangan harapan hidup. Dia tidak bisa melepaskan diri dari makanan meski setelah makan dia merasa bersalah. Anak-anak Jamie yang memberinya kebahagiaan. Setiap hari melihat tingkah lucu mereka, membuat hidup Mayra jadi berwarna. Mayra sering sedih melihat cara adiknya membesarkan mereka. Seringkali Mayra melihat Jamie memperlakukan keempatnya dengan sangat kasar. Sudah tiga kali, petugas perlindungan anak datang ke rumah karena ada laporan Jamie memperlakukan anak-anaknya dengan tidak baik. Jamie juga sering dengan cerobohnya pergi meninggalkan keempat anaknya dalam pengawasan Mayra. Meski tahu, kakaknya itu bahkan tidak sanggup berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Hingga akhirnya, pada bulan April tahun 2007, Jamie mendapat teguran dari petugas CPS karena kecerobohannya. Jamie kemudian diminta untuk menandatangani sebuah surat yang menyatakan tidak akan mengulanginya lagi. Sayangnya pada tanggal 18 Maret tahun 2008, sekali lagi Jamie melakukan kecerobohan yang sama dan akibatnya Elisio Junior meninggal dunia. Setelah otopsi pada jasad Elisio selesai dilakukan, hasilnya sangat mengejutkan. Penyebab pocah itu meninggal dunia adalah karena trauma di kepala yang disebabkan oleh sebuah objek kecil dan dilakukan berkali-kali mengakibatkan cedera yang fatal. Selain itu, terungkap bahwa Elisio telah mengalami perlakuan yang kasar hingga meninggalkan jejak di sekejur tubuhnya. Dari hasil otopsi itu bisa disimpulkan bahwa Mayra ternyata bukanlah penyebab semua itu. Tetapi entah kenapa, Mayra tetap bersikeras mengaku bertanggung jawab atas tragedi yang menimpa Elisio, meski banyak pihak meragukan pengakuan Mayra. Karena tidak ada tersangka lain dan Mayra sudah mengaku, maka lima bulan setelah insiden terjadi, tepatnya pada tanggal 21 Agustus tahun 2008, Mayra Rosales dituntut dengan tuduhan melakukan pembunuhan tingkat pertama dengan ancaman hukuman mati. Seorang pengacara bernama Sergio Valdes ditunjuk untuk membela Mayra. Persidangan perdana Mayra mengalami penundaan cukup lama. Hal itu disebabkan pihak pengadilan perlu melakukan persiapan khusus sebelum menghadirkan Mayra di persidangan mengingat bobotnya yang tidak biasa. Selama menunggu persidangan, Sergio mencoba mempersiapkan kasusnya bersama Mayra. Dia melakukan beberapa reka ulang di kamar Mayra, merekam pengakuannya, dan mengumpulkan bukti-bukti demi memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi, semakin Sergio mendalami kasus itu, semakin besar keyakinannya bahwa Mayra tidak bersalah. Apalagi keyakinannya didukung hasil otopsi korban yang jelas menyebutkan penyebab kematian adalah trauma benda kecil. Sergio yakin ada sesuatu yang ditutupi oleh Mayra. Dia pun mencoba meyakinkan kliennya untuk berkata jujur dan usahanya berhasil ketika Mayra akhirnya memberikan pengakuan. Kepada Sergio, Mayra mengatakan sesungguhnya cemilah pelakunya. Di pagi hari tanggal 18 Maret, Eliseo Junior ngambek dan menangis tidak mau makan. Jamie kemudian marah-marah dan seperti biasa mulai mengasari bocah kecil itu. Dengan sebuah sikat rambut, Jamie melampiaskan amarahnya dan kecengkelannya pada Eliseo Junior. Saat itu, Mayra sempat menegur adiknya untuk menghentikan aksinya. Tetapi Jamie yang sudah kesal tidak berhenti dan terus melayangkan sisirnya. Mayra mengatakan Jamie sudah sering kasar pada anak-anaknya terutama Eliseo. Setelah selesai, adik Mayra itu pergi bersama putrinya. Sorenya, ketika keadaan memburuk, Jamie menelpon Mayra dari rumah sakit. Lalu memohon agar Mayra melindunginya dengan cara mengaku bertanggung jawab atas kematian Eliseo. Karena tak tega melihat anak-anak Jamie lainnya harus kehilangan ibu mereka. Akhirnya, Mayra pun mengambil alih tanggung jawab itu dan mengaku sebagai pelaku. Saat itu, Mayra tahu dia bisa diancam dengan hukuman mati. Tetapi dia berpikir, cepat atau lambat dirinya juga akan mati karena kondisi kesehatannya yang sangat buruk akibat bobotnya. Sekarang setelah mengetahui Jamie yang sudah bebas dari tahanan, hamil lagi anak kelima, Mayra berubah pikiran. Dia harus menghentikan semuanya. Dia tidak mau lagi melindungi Jamie. Mayra merasa dia harus menghentikan semua perlakuan kasar adiknya pada keponakannya selama ini sebelum berlarut-larut dan jatuh korban lainnya. Itu sebabnya dia memutuskan untuk mengaku. Sergio kemudian meminta Mayra mencoba merekam pengakuan Jamie secara diam-diam sebagai pembuktian bahwa dirinya tidak bersalah. Sayangnya, rekaman itu tidak berhasil didapatkan oleh Mayra. Saat itu, Jamie sudah curiga Mayra akan melaporkan dirinya. Jamie dan kekasihnya Elisio Senior kemudian melarikan diri ke Meksiko meninggalkan semua anak-anak mereka bersama ayah ibu Jamie. Jamie berada di Meksiko selama beberapa bulan. Ternyata perlakuan Elisio di Meksiko berubah 180 derajat. Pria itu memanfaatkan tubuh Jamie untuk mendapatkan uang. Jamie berpikir keselamatannya lebih terjamin bila berada di dalam penjara Amerika ketimbang bersama Elisio Senior. Akhirnya, pada tanggal 13 Mei tahun 2010, Jamie kembali ke Amerika dan langsung ditangkap. Setelah Jamie ditangkap, wanita yang sedang mengandung itu langsung mengaku bersalah demi menerima kesepakatan dengan hukuman yang lebih ringan. Dan Jamie langsung dihukum 15 tahun penjara. Butuh waktu cukup lama sebelum Mayra dibebaskan dari segala tuduhan. Hingga akhirnya pada Januari tahun 2012, kurang lebih 4 tahun setelah Elisio menghembuskan nafas terakhirnya, Mayra dinyatakan bebas. Kisah Mayra menarik simpati banyak pihak hingga sebuah acara reality show yang populer menawarinya bantuan untuk menurunkan berat badan dan memulihkan kesehatan Mayra. Berkat bantuan para ahli dalam acara itu, Mayra berhasil menurunkan berat badannya dari 470 kg menjadi 90 kg. Mayra berhasil mengalahkan musuh terbesar dalam dirinya dan mendapatkan hidupnya kembali. Meskipun dalam perjuangannya dia harus bercerai dari berni suaminya, tetapi dia tidak menyesal. Saat ini, Mayra sedang memperjuangkan hak untuk mengadopsi anak-anak Jamie. Dia berjanji pada adiknya akan membesarkan dan merawat mereka menjadi manusia yang lebih baik. Mayra telah memaafkan Jamie atas semuanya. Dalam sebuah interview, Mayra mengatakan motivasi terbesar yang membuatnya kuat melewati semua rintangan dalam perjuangan menurunkan berat badan adalah anak-anak Jamie. Mereka telah menjadi sumber kebahagiaan dan dukungan terbesar dalam hidup Mayra Lisbeth Rosales. Demikian akhir kasus hari ini. Semoga kisah Mayra dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Stay safe, stay healthy, and see you in the next case. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!